Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai kiddos How are you? I cannot hear a voice Okay, one more time How are you? Huh? I'm fine miss Wow, that's good Alhamdulillah Welcome back with me Miss Mia Dan hari ini kita akan kembali belajar Tematik tema 1 Tentang pembelajaran kedua And before we start the lesson Let's pray together Pray begin Bismillahirrahmanirrahim Rabbi zidni ilman Waruzukni fahman Ya Allah, increase the knowledge So that we can understand it Amin Okay Sebelum kita mulai belajarnya Buku tematiknya Yang tema 1 Sudah diambil belum? Not yet Okay So you have to take it now And I'm gonna give you 5 seconds Miss Mia kasih waktu 5 detik Dimulai dari sekarang One Two Three Four Five Teng 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 Time's up Okay Sekarang bukunya sudah diambil Good Okay Berarti sekarang sudah siap belajar ya Okay Sekarang Waktunya kamu untuk mencari pembelajaran kedua Sudah ketemu? Belum? Okay Sudah ketemu? Belum? Okay Sudah ketemu? Sudah Very good Okay Let's start the lesson Mengingat nama teman-teman dengan bermain Uh oh No Mengingat nama teman-teman dengan bermain Artinya kita akan bermain game Atau permainan Untuk mengingat nama-nama teman baru Tapi karena kita belum bisa belajar di sekolah Belum bisa bertemu dengan teman-teman sekelas Berarti kita gak bisa main dulu ya But it's okay Later Kalau sudah bisa bersekolah dengan normal Bisa ketemu teman satu kelas di sekolah SDI Tel Muzamil I promise we will play this game Okay Okay Now Let's go to the next Melakukan permainan dengan gerak berjalan Semuanya tahu kan maksudnya berjalan itu apa? Betul Berjalan itu adalah Sebuah kegiatan yang dilakukan dengan kaki Supaya kita bisa berpindah Dari tempat yang satu ke tempat yang lainnya Betul Dan Ada yang tahu Kalau misalnya berjalan itu Menggunakan otot apa ya? Betul Kita menggunakan otot kaki Kenapa? Karena yang bekerja adalah kaki Yang gerak itu kaki Bukan tangan Kalau tangan berarti kita lagi main sirkus dong Oke Kalau berjalan itu Yang bergerak lebih dulu Yang maju duluan itu adalah kaki Kaki kanan atau kaki kiri Bukannya kepala Kalau kepala kayak banteng dong Mau nyeruduk-nyeruduk Ya kan? Nah Melakukan permainan dengan gerak berjalan Nah melakukan permainan dengan gerak berjalan Coba kita lihat gambarnya nih Anak-anak sedang saling pegang bahu Dan berjalan bersama-sama Cara bermain game ini gampang banget Dan bisa dimainkan dengan keluarga di rumah Jadi minta sama papa, mama, kakak, dan adik Untuk bermain game ini ya Sama-sama dengan kamu Jadi Yang paling tinggi Kayaknya sih papa ya yang paling tinggi Atau mama Atau kakak Terserah Pokoknya yang paling tinggi Jadi yang paling tinggi itu Harus berdiri paling delakang Jadi yang depan itu adalah yang paling pendek Dan Harus saling pegang bahu Tau bahu nggak? Iya Bahu itu yang di dekat leher Itu namanya bahu Jadi Kalau sudah beriringan Dan sudah berpegangan Ke bahu satu sama lain Sabtu sama lain Baru deh boleh jalan sama-sama Dan Jangan sampai rantainya terputus Kalau rantainya terputus Berarti kalah Tapi kalau rantainya tidak terputus Berarti kamu bisa menang Berarti kamu sudah berhasil Memainkan permainan Dengan gerak berjalan ini Gampang kan? Itu cara bermain Permainan dengan Gerak berjalan Dan kamu tahu nggak sih Nama permainan Tradisional Yang Bisa dilakukan dengan gerak berjalan Itu namanya apa ya? Tik tok Tik tok Tik tok Tik tok Betul banget Permainan Dengan gerak berjalan ini Namanya adalah Permainan Ular naga panjangnya Dan Lagi-lagi Kalau kita sudah bisa bersekolah Kita akan bermain game ini Oke Siap-siap ya Have fun di sekolah Sama Miss Mia Oke Miss Oke Let's go to the next Nah Kalau game ini Bisa juga Dimainkan dengan keluarga Boleh dicoba Jadi Ada satu anak Yang harus berdiri Di tengah-tengah Di antara teman-teman yang lainnya Atau di antara Anggota keluarga yang lainnya Tapi Matanya harus ditutup Boleh pakai kain Boleh pakai penutup mata untuk tidur Boleh dia pakai apa aja Yang penting tertutup Tapi harus jujur ya Jujur itu artinya Nggak boleh bohong Nggak boleh curang Kalau misalnya mata ditutup Berarti nggak boleh ngintip Oke Itu tata tertip Cara Bermain Dengan Baik Oke Tidak boleh Curang Dan Ketika mata sudah tertutup Kamu harus mencari Salah satu Orang yang ada Di sekitarmu Dan Ketika sudah terpegang Misalnya Sudah kepegang Di satu Wah Kamu harus menebak Siapakah Kira-kira orang yang kamu pegang Misalnya kira-kira Hmm Kakak ya Atau Hmm Ini temanku yang namanya Budi ya Gitu Caranya Dan kalau tebakan kamu benar Berarti Kamu menang Dan Kamu boleh berdiri Di lingkaran itu Dan Yang menggantikan kamu Adalah Orang yang tadi kamu tebak Jadi yang tadi sudah Berhasil kamu tebak Akan menggantikan kamu Berdiri di tengah Dan ditutup matanya Seperti itu Game ini juga bagus Untuk Perkenalan dengan teman-teman baru Bismillah janji deh Nanti kalau sekolahnya Sudah bisa Kembali normal Kita akan main game-game ini deh Pasti seru kok Oke Let's go to the next Wow Lihat Disini ada Berapa gambar ya Hmm Lima Bukan ya Ada satu Bukan juga Ada berapa gambar ya Yang gambarnya tuh Ada anak laki-laki sedang berjalan Iya Betul Ada tiga gambar Coba kita lihat Gambar yang Pojok kiri atas Kita lihat Ini gambar apa ya Mereka lagi ngapain ya Kira-kira Coba kita baca ya Mereka lagi apa Siswa berjalan mengikuti garis lurus Oh Jadi mereka ini sedang berjalan Mengikuti garis yang ada di depan mereka Karena garisnya lurus Berarti Mereka sedang berjalan mengikuti garis lurus Kalau garis lurus itu Berarti gak boleh belok-belok sedikit pun Gak boleh keluar dari garisnya Bisa Bisa dong miss Gampang kok It's easy to do Iya gampang Oke Kita beralih ke gambar berikutnya Gambar yang ada di sebelah kanan yang Siswa berjalan mengikuti garis lengkung Wah Kalau ini agak bergelombang sedikit Jadi Kamu hati-hati ya Karena jalannya ini tidak lagi lurus Tapi kamu harus agak sedikit berbelok ke kanan dan kiri-kiri Jangan sampai kamu tersandung kakimu sendiri Karena nanti akan jatuh Kalau jatuh nanti lututnya berdarah Sakit miss Iya sakit nanti Oke Gambar yang terakhir Kalau gambar yang ini Kira-kira garis apa ya Tik tok Tik tok Betul Garisnya ini adalah garis zigzag Siswa berjalan mengikuti garis zigzag Zigzag itu apa sih miss Kayak gimana Itu loh Kayak di gambar ini Jadi Belok-beloknya itu Tajam Tajam gimana miss Kayak pisau deh Jadi Belokannya itu Kayak huruf M Coba lihat deh Kayak gambar gunung Kayak huruf M Iya kan Jadi Untuk menyiapkan garis-garis Seperti gambar di sini Jadi Kamu harus merekam Kegiatan kamu sedang berjalan Mengikuti garis lurus Mengikuti garis lengkung Dan juga mengikuti garis zigzag Jangan lupa Jangan lupa Tidak boleh keluar dari garis Dan yang harus mempersiapkan garis ini adalah Tentu saja Mama-mama di rumah atau papa Ya Minta tolong sama papa Mama atau papa Tolong buatkan aku garis Untuk berjalan mengikuti garis Garis lurus Garis lengkung Dan juga garis zigzag Boleh menggunakan tali yang ditempel ke lantai Boleh juga menggunakan kapur Atau yang lainnya Yang penting Garisnya ini Sesuai dengan gambar Ya Tidak perlu Panjang-panjang jaraknya 2 atau 3 meter aja Udah cukup Coba Nanti Dengerin video ini Rekaman ini Sama mama sama papa ya Nanti insyaallah papa dan mama Akan mengerti maksud Miss Mia Oke Don't forget with your assignment See you next meeting Bye Thank you Assalamualaikum Assalamualaikum selamat menikmati